selamat menikmati 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 kisah selamat menikmati yang tidak yang dibutuh selamat menikmati selamat menikmati kisah selamat menikmati dan dan apa yang mendirikan mendirikan yang merah yang merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan beliau menikmati mereka mempertuhankan hawa nafsu tidak ada yang kedua kata beliau mempertuhankan hawa nafsu itu manifestasi dan perwujudannya tiga satu tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW kedua lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya meletakkan cinta selain Allah dan Rasulnya diatas daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan yang ketiga hidup di masyarakat yang kebiasaan budaya dan tradisi sistem hidupnya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tetapi tidak mau menunaikan amanah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang direnungkan oleh keidahlan manusia mempertuhankan hawa nafsu dan saudara sekalian kalau kita perhatikan di dalam surat Al-A'raf ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kemudian Para ulama menyebutnya ini adalah alamul arwah Atau alamul zurriyah Pada zaman yang kita tidak ketahui Allah sudah mengambil syaripati semua manusia dari sulbi adam Sekitar ini sudah diciptakan Walaupun kita belum ada di dalam rahim ibu-ibu kita Dan pada saat itulah kemudian diambil sumpah dari semua ciptaan ini Alastubirobbikum Bukankah aku Tuhan yang menciptamu Dan kita waktu itu ibu bapak Di alam rohani itu Di alam arwah itu Di alam zurriyah itu menyatakan Bala syahidna Ini sumpah kita Sumpah yang paling autentik Yang paling asli Karena itulah kemudian di dalam surat Ar-Rum Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Fa'aqim wajahka liddini hanifa Fitrat Allah Allati fatran nasa alaiha La tabdila li khalqillahi Zalikat dinul qayyim Luruskan Hadapkan wajahmu Untuk menegakkan fitrah Allah Yang telah diberikan kepada kita Secara lurus Gak usah neko-neko Lurus Fitrah yang lurus inilah Yang dikatakan oleh Allah Zalikat dinul qayyim Ini adalah din Yang lurus Maka di dalam Islam Din itu hanya satu ini pak Karena inilah fitrah kita Ditegaskan oleh Rasulullah S.A.W. dalam hadis yang sahih Tidak ada anak yang terlahir Dari rahim seorang ibu Siapapun ibu bapaknya Mau Yahudi Mau Nasroni Mau Katolik Mau Kanghucu Apapun Buddha Hindu Tapi yang terlahir dari rahim itu adalah Berasaskan Fitrah Maka perlakuan kita Sampai dia nanti usia balik Sesuai dengan Fitrah itu Sampailah kemudian nanti Kedua ibu bapaknya Menjadikannya Yahudi Menjadikannya Nasrani Atau menjadikannya Majusi penyembah api Mengapa tidak ada kata Mengislamkannya Tidak perlu Mengapa Karena Islam itu Merupakan fitrah Zalikat dinul qayyim Dari mana kita ketahui Dari apa yang dikatakan oleh Allah Inna dina Indallahil islam Din bagi Allah Islam Maka Allah tegaskan lagi Wa man yabtaghi ghayral islami dina Falan yukbala minhu Wahua fil akhirati minal khasirin Yang mencari Yang menjadikan Yang mengkonstruksi Yang membuat Sesuatu selain islam Sebagai agama Tidak akan Lan itu Tidak akan Diterima Diterima sesuatu Darinya Dari apa yang dia buat Buat Apa yang dia konstruksi Apa yang dia rekayasa Sebagai din Sebagai agama Dan nanti di akhirat Dia termasuk orang yang merugi Jadi kalau saya Menterjemahkan Lakum dinu kumulia waliyadin Bukan bagimu agamamu Bagiku agamaku Bukan begitu Bagi anda Terserah Apa yang anda mau jadikan agama Mau komunisme Mau liberalisme Mau zionisme Mau yahudi Mau kristen Sakharatmu Itu bagi kamu Nek bagiku Islam Karena itulah Kemudian saudara sekalian Ketika ada orang Saya sebutkan dua hadis Mengapa berani kita katakan Kita ini aslinya adalah Seperti tadi Di dalam hadis kudsi Allah juga menerangkan Inni khalaqtu ibadi hunafa Fajtalat humusayotin Aku telah ciptakan Hamba-hambaku Semuanya secara universal Dalam keadaan lurus Tidak ada yang belok-belok Menyimpang Di tengah jalan Mereka kemudian Didatangi oleh syaitan Dan terjadilah Apa yang terjadi Dalam penyimpangan Maka dalam keyakinan kita Apa yang disebut penyimpangan Apa yang disebut dengan dosa Bukan sesuatu yang bersifat Kodrati Tetapi adalah pilihan Dan dia bersifat Insidental dalam hidup Anda korupsi Atau tidak korupsi Anda tidak bisa mengatakan Ini takdir Tuhan Ong sampeyan tahu kok Korupsi itu haram Mencuri Berzina Mengkhianati suami istri Jangan buru-buru mengatakan Itu takdir Itu pilihan Dalam kerangka memilih Allah sudah mengutus Para nabi Maka ketika Allah menyatakan Allah Dan sungguh telah kami Utus pada setiap bangsa Setiap kaum Setiap umat Seorang utusan Allah Yang tugasnya itu adalah Menjaga fitrah manusia ini Apa itu Ani'budullah Memurnikan penghambaan Diri dan penyembahan Semata kepada Allah La ma'abuda bihaqin illallah Tidak ada sesuatu Yang pantas disembah Kecuali Allah Gaidahlan Sadar itu Maka penyimpangan hidup manusia itu adalah Porosnya cuma satu Melanggar apa yang disebut Dengan Tauhid Dalam hal ini Mereka mempertuhankan Hawa nafsu Mari kita pahami ini Dari mana Kaidahlan itu melangkah Kemudian Yang kedua Kaidahlan bertanya Lah tadi kita fitrah Kan jelas sekali bu Kita diciptakan dalam keadaan Suci Lurus Penyimpangan itu Terjadi dalam rentang Sejarah berikutnya Lalu gimana Kata beliau Kalau manusia hidupnya Menyimpang Beliau ibaratkan Ini orang yang sedang Kehilangan fitrah Kesucian jiwa yang asli Ini sedang lepas Ibarat burung disangkar Di tangan Lepas Pertanyaan beliau Mungkinkah manusia Menemukan fitrah yang hilang itu Beliau lah masuk Kepada ayat Yang kedua Mungkin kata beliau Terjadinya perbuatan Mempertuhankan Diri sendiri Mempertuhankan harta Jabatan Dan dunia yang lain Itulah kesyirikan Itulah kekotoran Mungkin kita bersihkan Kata beliau Dengan cara yang diisyaratkan Oleh Allah Tazkiyatun nafsi Jadi setelah tauhid Kaidahlan itu Mengajarkan kita Tazkiyatun nafsi Mensucikan jiwa Jiwa ini bisa kotor Ya kan Jadi setelah sekalian Orang yang berbahagia Yang selalu Mencucikan jiwa Dan orang yang merugi Adalah orang yang Sekalau mengotori Jiwa Rasulullah 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 Beliau juga Mengajarkan Kepada kita Hati kita ini Kolbu kita Ibu bapak sekalian 24 jam Kata Rasulullah S.A.W Terus ditampakkan Dan dihadapkan Pada berbagai macam Fitnah Ujian Dan cobaan Kalau anda ingin Melihat bagaimana Sistemik Bagaimana Terstrukturnya Ujian fitnah Dan cobaan Ini anda Perlihatkanlah Tikar Coba anda Lihat tikar Tikar Yang dibuat Dari rajutan Itu Daun Itu rapih Sekali Saling Menyilang Ke atas Ke bawah Ke kiri Ke kanan Dan seterusnya Rapih Sekali Kalau bisa kita katakan Kemana anda menoleh Dalam hidup Disitu ada fitnah Bukan hanya Kita ke pasar Kita ke kantor Ke masjid pun Bisa terjadi fitnah Iya kan Fitnah ini Sedemikian Terstruktur Sedemikian Sistematis Bahkan Sistemik Kita tidak paham Itu adalah fitnah Hanya Rasulullah Mengatakan Kolbu manusia Yang larut Di dalam fitnah Itu Akan berubah Dari putih Bening Jernih Menjadi hitam Dan kemudian Dampaknya adalah Tidak bisa membedakan Mana yang mungkar Mana yang ma'ruf Terjadi Kekacauan perspektif Terjadi Kerusakan Paradigma Dan cara berfikir Sudah tidak paham Ingin Mengurangi Angka Penderita HIV Solusinya Cuman Satu Latak Robo Zina Lah kok Ada yang Bawa Bagi-bagi Kondom Tahu Dari mana Manusia Sudah Mumet Berfikir Sekarang Orang mengeluh Berbagai macam Hal Bahkan terakhir Kita mendengar Informasi Peredaran Obat-obat Oleh orang-orang Yang memang Tidak bertanggung jawab Sampai Berdampak Sedemikian Dahsyat Pada Psikis Dan Kesehatan Fisik Tapi malah Tidak dianggap Apa-apa Tidak dianggap Apa-apa Sehingga Pak Panglima TNI Mengatakan Kalau dulu Dengan Narkotika Orang itu Bisnis Sekarang ini Alat perang Mereka Tidak butuh Duit Yang dibutuh Adalah Merusak Generasi Tapi kita Tidak menganggapnya Apa-apa Komunis Ini ancaman Bagi Pancasila Ancaman Bagi Islam Tapi ada Orang yang Mengingatkan Tentang Pancasila Malah Kemudian Ditangkap Diskusi Publik Tentang Komunis Dibiarkan Inilah Inilah Saya katakan Paradigma Kini Kebolak Kebalik Saya Sepakat Ibu Bapak Dan mungkin Bagi Aktifis Muhammadiyah Disini Kita Setelkan Anak-anak Kita Film Pengkhianatan G30 SPK Biar 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 Jelas Jadi Ini yang Kita Alami Nah Kalau Kita Sudah Kayak Begini Kata 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 Keidah Tidak Ada Cara Yang Rusak Bukar Orang Itu Tidak Pintar Buktinya Kampus Kampus Semakin Hebat Gajah Mada Sudah Naik Menjadi Grid Sudah World Class University Kelas Dunia Kampus Kampus Kita Banyak Yang Akreditasi A Tapi Mengapa Generasi Kita Tidak Berbanding Lurus Dengan Itu Ada Yang Keliru Bukan Di Dalam Fasilitas Pendidikan Kita Bukan Di Dalam Dana Pendidikan Kita Buktinya Guru Dosen Sudah Dapat Sertifikasi Yang Menjadi Problem Adalah Kemudian Kita Dis Orientasi Di Dalam Meletakkan Dunia Kalau Kiai Dahlan Meletakkan Dunia Ibarat Beliau Menuju Kepada Cahaya Pusat Cahaya Ini Dunia Itu Adalah Bayangan Kalau Saya Berlari Kesitu Bayangan Saya Akan Ikut Saya Ini Adalah Dunia Tapi Kita Hari Ini Berbalik Kita Belakangi Cahaya Dan Kita Kejar Bayangan Dan Tidak Akan Pernah Sampai Kalau Pusat Cahaya Itu Adalah Allah Yang Menjadi Orientasi Hidup Kita Maka Dunia Ini Akan Mengikuti Kita Tapi Berapa Orang Tua Yang Sadar Memahamkan Tentang Dunia Yang Seperti Itu Yang Ada Adalah Maka Maka Keidalan Kemudian Berfikir Betul Bermuhasabah Sudahlah Mari Kita Sucikan Jiwa Ini Seruan Beliau Apa Seperti Ayat Itu Sederhana Banyak Berzikir Zikrullah Fasullah Memperbaiki Kualitas Solat Jadi Saya Sekalian Kalau Kita Dalam Keadaan Selalu Berzikir Tidak Mungkin Kita Disorientasi Salah Arah Di Dalam Hidup Mengapa Allah Mengatakan Di Dalam Hadis Kudusi Aku Selalu Bersama Seorang Hambaku Yang Selalu Mengingatku Dan Berzikir Tentangku Itu Janji Allah Gimana Kita Berbicara Tentang Ma'iyatullah Allah Kebersamaan Allah Secara Universal Memang Allah Membersamai Semua Ciptaannya Tetapi Dalam Kontek Kebersamaan yang eksklusif rahmat, kasih sayang petunjuk Allah hanya kita yang ada di dalam keimanan yang menerima itu berarti kalau kita mengklaim keimanan kita kok kita disorientasi hidup berarti Allah sedang tidak bersama kita kalau kita mengklaim kita berzikir tapi hidup kita salah arah besar kemungkinan zikir kita yang bermasalah bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah pada akhirnya di dalam hadis kudsi Allah menjanjikan kita aku akan menjadi mata yang dengannya ia melihat aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar aku menjadi tangan yang dengannya dia menyentuh dan aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan Allah hadir di dalam keseluruhan hidup kita mata memandang telinga mendengar tangan menggerakkan whatsapp facebook kaki mau berjalan ke masjid atau ke alun-alun Allah membersamai kita jadi kalau Allah Allah mulutnya Allah tapi kakinya rajin ke 21 ke bioskop nah ini gak gak pas ini ya kan sampai masalah sholat pun Rasulullah mengingatkan kita dalam satu doa Allahumma in ya'udzubika min khushu'in nifaq ya Allah aku berlindung kepadamu dari khushu' kemunafikan waqilah dan dikatakan kepada beliau wa ma khushu'in nifaq ya Rasulullah apa khushu'in kemunafikan wa Rasulullah khushu'ul badan wa nifaqul qalbi badannya kalau takdir Allahu Akbar terlihat khushu' kalau ada nyamuk aja bergerak gak beranjak dia saking hebatnya gerakan tapi kolbunya menyimpan kebusukan siapa yang tahu kalau syirik yang bersifat konvensional syirik yang nyata gampang dikritisi oleh masyarakat tapi ada satu jenis syirik kata Rasulullah yang jika kemudian kita ilustrasikan lebih samar daripada semut hitam di atas batu karang yang hitam di malam hari PLN mati susah nyarinya itulah yang disebut dengan asyirkul khafi syirik yang tersembunyi berat berat maka jangan heran surah sekalian dalam hadis muslim awaluma yuqda yawmal qiyamati salasa ada tiga orang yang akan pertama kali dimintai pertanggung jawaban diaudit dihisap oleh Allah datang seorang alim qoriul quran dia pandai membaca al-quran Allah bertanya engkau apakan kanugrah karunia ini dia bilang ya Allah saya pelajari ilmu pengetahuan dan saya ajarkan kepada orang lain dan saya baca al-quran hanya untukmu dan saya ajarkan al-quran kepada orang lain Allah Allah menyatakan kazabta engkau dusta kau pelajari ilmu itu bukan untuk mencari rida ku tetapi sekedar engkau dikatakan sebagai seorang intelek orang cerdik pandai dan engkau baca quran bukan pula untuk mencari rida ku tapi agar engkau dikatakan khori nih khori hebat dibanting oleh Allah diperintahkan kepada malaikat dicampakkan ke neraka yang kedua seorang mujahid engkau apakan anugerah hidup ya Allah sungguh aku gunakan anugerah hidup ini untuk berjuang di jalanmu hatta ustush itu sampai aku mati syahid kazabta engkau dusta engkau lakukan itu bukan mencari ridhoku tapi abar engkau dikatakan pahlawan yang pemberani dilempar ke neraka terakhir muhsinin dermawan engkau engkau apakan anugerah harta itu tidak ada satu celah kebaikan ya Allah kecuali saya infakkan harta disitu untuk mencari ridhomu Allah jawab engkau dusta engkau lakukan itu bukan untuk mencari ridhoku tapi agar engkau dikatakan seorang dermawan dilempar ke neraka ibu bapak mau gambling keidahlan sadar betul itu jebakan jebakan syahwat ini keidahlan paham betul harus disucikan harus disucikan caranya gimana biar kita terus termotivasi terakhir itu baltu asirun al-hayata dunia wal-akhirat khairun wabuk sampailah kemudian beliau menulis puisi kematian bahas harapnya kalau tidak terang bukan salah LCD karena sorotnya terlalu terang dari depan beliau tulis di atas secari kertas puisi kematian hai dahlan sungguh bahaya yang menyusahkan itu lebih besar dan perkara-perkara yang mengejutkan ada di hadapan dan pasti kau akan menemui kenyataan yang demikian entah dengan selamat ataupun dengan binasa hai dahlan bayangkanlah hanya dirimu sendiri berhadapan dengan Allah sementara di depanmu ada maut kematian yang menanti ditampakkan segala urusan yaumal yaumal penghitungan atas segala amal dan juga ada surga dan neraka dan renungkanlah apa-apa yang mendekatimu dari sesuatu yang abda di hadapanmu yaitu kematian dan tinggalkanlah dari dirimu selain itu jadi orang salah arah hidup karena lupa mati jangan seperti apa seorang penyair di Arab mengatakan al-aisu naumun wal-yakzat wal-wal-maniyatu yakzah hidup itu ilustrasinya adalah ibarat tidur panjang tidur nyenyak kayak gimana sih orang tidur nyenyak ya seperti saya semalam di mobil saya akan ngisi pengajian maka malam saya harus tidur di mobil nah saya tidak tahu berapa kali kita apa namanya arus buka tutup saya tidak tahu nyenyak betul menjelang masuk pekalongan baru saya hidup dihidupkan oleh Allah lalu kemudian kita mendengarkan kalimat-kalimat taibah di masjid agung nyenyak sekali saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang perjalanan ibarat kita hidup seperti itu tenang status quo seolah tidak terjadi apa-apa sama Allah tidak peduli poes pokoknya sudah wal-maniyatu yakzah begitu kematian datang baru sadar eh mati selama hidup tidak pernah baca Quran begitu mati yang pertama dicari kaset yasinan malaikat yang mendengarkan itu lu kemarin kemana kemana tidak pernah dekati Quran kok koruptor bu kalau dia muslim perhatikanlah kalau ada peristiwa kematian tidak mungkin mengundang panti panti asuhan baca Quran kan pertanyaannya selama anda jabat Quran diletakkan dimana Quran hanya dipakai satu kali pada hari pelantikan itu pun dibelakangi lagi tidak ditaruh di jidat ini coba pelantikan kepala daerah Quran diletakkan disini tidak perlu nempel dengan kulit ya Quran disini tidak dilihat ini guyonan gawan-gawan jadi pantas Quran itu tidak dibaca memang di belakang kok aksesoris selfie kalau keren keedahlan no way untuk itu tapi sekarang kata beliau kalau kalian meyakini kalian sudah zikir kalian sudah sholat kalian ingat mati apa buktinya kalau kalian masih terjebak dengan kecintaan dunia ya kalian dilalaikan dengan berlomba-lomba menumpuk harta dunia tidak ada makna kesucian kalian dan kalian tidak ada bedanya dengan orang konghucu tidak ada bedanya dengan orang orang nasrani tidak ada bedanya dengan agama-agama lain karena mereka pun juga mengklaim kesucian diri tidak kata beliau buktikan jiwa kalian sudah suci bahwa kalian ingat kematian masuk harta di jalan di jalan Allah tidak usah itulah yang melahirkan surat inspiratif yang ketiga dalam diri dan sejarah beliau jelas sekali gambaran dan paradigma geidahlan jelas sekali dari mana mau kemana jelas maka beliau disini lalu dimana terletak al-asr adanya ada di dalam kerangka hidupnya yang besar hidup ini terbatas semua manusia merugi maka saya jadikan disini ada empat persegi empat al-asr dulu tahun 70-60 kesana mungkin 80-an awal juga anak-anak di Muhammadiyah selalu saja diajarkan untuk membaca wal-asri waktu kita pendek mengapa ini penting perhatikan riwayat ibn Mas'ud ya Rasulullah mengatakan ajal manusia itu ini garis hitam ini ya baca riwayatnya dulu dari Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dalam hadis Bukhari membuat segi empat ini segi empat garis hitam ya kemudian membuat membuat garis panjang hingga keluar dari persegi tersebut ini dia yang biru keluar kemudian garis-garis kecil dari samping menuju ke tengah yang merah yang ini ke sini lalu kata beliau ya yang garis hitam ini ajal manusia garis yang masuk ke arah dalam ini adalah musibah peristiwa apapun yang tidak disukai oleh manusia dan pasti akan menemui manusia jika hari ini selamat mungkin besok jika besok luput mungkin lusa setiap hari arah panah menuju kita tapi kalau berbicara yang biru ini hasrat obsesi syahwat manusia manusia bisa merencanakan dunia melampaui daripada masa ajal yang ditentukan oleh Allah anda berpikir hari ini punya satu merapi emas sebesar gunung merapi selesai tidak masalah tidak dia akan cari emas sebesar merapi yang kedua kalau dapat yang kedua selesai tidak dia akan cari yang ketiga kapan berakhir di liang lahat kalau mulut sudah penuh dengan tanah yang kita timbunkan makanya setelah mencapai satu ingin mencapai dua setelah mencapai dua ingin mencapai tiga bahkan melintasi batas ajal cita-cita hidup saya seratus tahun yang akan datang ya bagus saja tapi tolong dong baca hadis ini Indonesia menjual sumber daya alamnya kadang untuk seratus tahun privat itu zaman bukan sekarang mati Pak Karno peripot masih digadekan di orang lain mati Pak Harto peripot masih di orang lain ya kan mati Gus Dur peripot masih di orang lain sampai kapan padahal umur pemerintahan itu hanya 10 tahun tapi kok berani sumber daya alam ini sampai sekian 10 tahun ke depan siapa yang bertanggung jawab ini contoh memang betul ada ibarat yang mengatakan hiduplah di dunia seolah engkau akan kekal ya kan dan beribadahlah kamu seolah kamu mati besok pagi saya hanya ingin ngasih catatan sampai entah apa tidak karena biasanya kalau dunia ini tidak terkendali akhirat ini lewat maka Allah menyatakan nah dari sini saudara sekalian kiai dahlan membangun peradaban Muhammadiyah ini saya tidak ada minat dan tidak ada motif untuk kemudian kita mengkultuskan orang Muhammadiyah itu orang berakal orang Muhammadiyah itu selesai padahal hal-hal kayak begitu kami pun tinggal di Yogyakarta kayaknya kalau tidak ada keseripahan lelayu menguburkan orang saya tidak pergi ke makamnya keidahlan akal ini masih sadar ke makam Gus Dur pun saya datangi ini kalau di Pekalongan ada kuburan bersejarah bisa saya saya datangi saya ingin melihat fenomena masyarakat kita ngapain disitu tapi ingin saya katakan barang siapa yang ingin mencari teladan carilah keteladanan itu dari orang-orang yang telah wafat karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah bisa ya sekarang begini besok begitu makanya kalau idola hidup anda ini para artis mesti kecewa karena artis itu tidak ada jaminan sekarang hijrah besok balik lagi tidak ada jaminan begitu artisnya balak-bolak-balik akhirnya Islam yang dia kecewa itu yang salah bukan artisnya anda yang salah jangan salahkan artis jadi sekalian spirit ini ruhiyah ini ini yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita makanya saya katakan kalau kalau apa gambaran kayak begini gampang sekali dan ini Alhamdulillah sampai sekarang ini luar biasa Rohingya itu dahsyat PWM Jawa Timur hanya 3 hari sudah tembus 4 miliar instruksi PWM infak mula-mula hari pertama kami koordinasi di kantor PP itu hanya 1,3 laporan setelah itu seluruh masjid Indonesia di Muhammadiyah diminta untuk ngumpulkan infak kalau masjid Muhammadiyah disini belum berarti masih punya utang udah Alhamdulillah aman pak gak ditanya karena akhir itu Alhamdulillah langsung ketemu di angka itu di luar Jawa Timur lho pak ketemu di angka tembus 4 miliar kalau digabung dengan Jawa Timur itu hampir 10 M tadhiyahnya orang Muhammadiyah ini insyaallah spirit berkorban ini dahsyat yang saya ingatkan adalah pada aspek tazkiah dan tauhid jangan sampai lepas karena ini adalah asas kita kalau kita investasi sampai sekian miliar untuk Myanmar tapi nawaitunya keliru itu nanti seperti surat Al-Kahfi di bagian akhir kita merasa berprestasi di dunia tapi ternyata di hadapan Allah terhambur terhambur begitu saja kenapa asasnya yang tidak kuat nah saudara sekalian yang saya muliakan ini sengaja saya sampaikan di awal untuk sampai kepada apa yang sesungguhnya kita apa yang sesungguhnya saya ingin sampaikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Amar Amar Ma'ruf Nahimungkar tidak perlu saya uraikan disini Muhammadiyah adalah gerakan Islam bukan gerakan sekular bukan gerakan yang memisahkan antara dunia dan akhirat maka konsep ibadah di Muhammadiyah adalah persis seperti apa yang digambarkan oleh Imam Ibn Taymiyah Kulluma yuhibuhullah wa yardah apapun yang kita lakukan dalam kerangka cinta Allah dan ridha Allah itulah ibadah di Muhammadiyah ini yang cleaning service dengan aktivitasnya membersihkan yang kepala sekolah dengan aktivitasnya memanage sekolah yang rektor dengan keterampilannya memimpin perguruan tinggi yang direktur PKU dengan keterampilannya memanage rumah sakit kita dan seluruh amal usaha kita semuanya adalah dalam kerangka itu maka pidato PP Muhammadiyah pada tahun 1958 mengatakan kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan bukan karena Muhammadiyah yayasan pendidikan kalau Muhammadiyah mendirikan panti asuhan panti jompo bukan karena Muhammadiyah yayasan sosial kalau Muhammadiyah mendirikan balai kesehatan bukan karena Muhammadiyah yayasan kesehatan tetapi Muhammadiyah mendirikan sekolah karena Allah memerintahkan kita untuk meninggikan ilmu pengetahuan kalau kita mendirikan panti asuhan panti jompo dan seterusnya karena Allah memerintahkan kita untuk peduli kepada orang-orang yang menderita kalau kita mendirikan balai kesehatan karena kita sebagai orang-orang beriman harus kuat karena Rasulullah menyatakan sama sekali tidak ada duniawi disitu sekarang kita muhasabah sekolah kita panti kita ya kan PKU kita balai kesehatan kita dan seterusnya unit amal usaha di Muhammadiyah sudahkah kita arahkan semuanya itu sebagaimana keidahlan juga mengarahkannya dan kita harus berani berkeyakinan berani berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini wabil khusus di dalam menggerakkan berbagai macam amal kebaikan di unit-unit usaha Muhammadiyah menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga jangan sampai keliru udah capek-capek ngopeni amal usaha endingnya kalau gak disuruhkan kasihan banget di dunia sudah capek di akhirat kesana kalau kesana biar ahok ajalah ya washabuhu kalau kita harus yakin kita beryakinan apa yang kita lakukan apapun ibadah semuanya jadi jangan pernah merasa saya ini kan dokter apa hubungannya dengan surga dengan akhirat ini tauhid anda yang perlu diluruskan saya kan ahli fisika saya ahli kimia gak ada urusan dengan tauhid anda keliru semua ciptaan Allah itu ada dalam kerangka tauhid kalau anda lihat ya sudah sekalian mari kita perhatikan ini biar kita ini tidak keliru jalan ya di dalam keyakinan kita relasi antara Allah subhanahu wa ta'ala ya kan Allah subhanahu wa ta'ala manusia dan ciptaan semuanya adalah dalam kerangka bertauhid bertasbih dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin sampaikan relasi yang yang apa namanya yang sedemikian dahsyat ini agar kita paham pada bagian atas ini Allah jelas definisi Allah kita dia Allah yang telah menciptakan kita telah memberikan kita rizki telah mematikan kita lalu kemudian menghidupkan kita kembali apakah ada sekutu yang sanggup melakukan itu jawabannya tidak ada Allahu Rabbuna disini manusia sempurna kita indah kita hubungan kita dengan Allah disini alam semesta mari perhatikan disini ada kedokteran disini ada fisika disini ada matematika disini ada ilmu tentang alam semesta astronomi ada ilmu oceanologi ada pulkanologi mari kita baca di dalam surat Al-Hukman ayat 20 Allah kemudian tundukkan semua apa yang ada di alas di langit dan di bumi sebagai apa infrastruktur dan fasilitas kita berbuat taat dan patuh kepada Allah jelas posisi semesta ini hubungannya bagaimana dengan Allah langit yang tujuh dan bumi dan siapapun yang ada di dalamnya kata Allah dan sungguh tidak ada sesuatu di langit dan di bumi kecuali bertasbih kepada Allah bahkan segelas teh ini pun juga bertasbih kepada Allah maka karena benda semesta ini semuanya bertasbih tidak ada binatang melata dan tidak ada burung yang terbang di angkasa kecuali mereka adalah seperti kalian maka hubungan kita dengan mereka adalah Allah yang kita sembah gelas ini bukan Tuhan buat anda jabatan bukan Tuhan buat anda harta bukan Tuhan buat anda tidak ada selain Allah yang menjadi sesembahan kita huwa ansha'akum minal ardi dia ciptakan kalian dari bumi wasta'marakum piha tugas kita adalah memajukan memakmurkan bumi jadi surah sekalian Rasulullah mengatakan kalau ada orang membunuh binatang tanpa sebab yang bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jangankan melakukan tindakan biadab seperti di Myanmar anda membunuh burung tanpa jelas yang bisa tanpa alasan yang bisa anda jelaskan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah binatang luar biasa punya hak bukan hanya hak asasi manusia hewan pun dipelihara coba anda lihat kemarin kita idul adha kita punya adab kepada kambing kambing itu kepada unta kepada sapi tajamkan pisau hadapkan dia ke ka'bah kawan-kawan yang lain jangan melihatnya posisinya disini bacakan bismillah Allahuakbar ada adab kepada hewan kepada binatang sembelian kita beradab loh kok manusia di Myanmar diperlakukan seperti itu jadi kalau Myanmar tidak menggerakkan hati anda saudara sekalian saya sangat yakin bukan wawasan anda yang kurang imanmu yang bermasalah itu psikologi orang muslim satu disakiti kita merasa meskipun kita tidak perlu kemudian sampai melakukan kerusakan tidak ada hubungannya disana orang buddha lalu orang buddha disini disakiti tidak perlu sampai ke situ apa yang bisa kita lakukan berjuang disana tidak mudah Muhammadiyah menjadi ketua yang ditentukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan aksi kemanusiaan Muhammadiyah menjadi pimpinannya disitu di lapangan itu pun masuk Pak masih sembunyi sembunyi sampai kemudian kemarin relawan diberikan diberikan tata cara kalau sholat jangan sampai terlihat anda Allahu Akbar kenapa ditembak dah kita disini hanya diminta bangun pagi susah susah orang di Myanmar Allahu Akbar tembak nyawanya coba indahnya republik ini coba sampai iman pun kita tidak tahu kapan hilangnya itu ini sudah sekalian yang saya muliakan ini jelas sekali maka Muhammadiyah itu urusannya disitu raih akhirat majukan dunia jangan majukan dunia akhirat lepas bukan kayak begitu akhirat di tangan dunia pegang itulah yang diminta oleh Allah orientasi terjauh kita akhirat insyaallah pak di Muhammadiyah kita ini perkara ini sedemikian tertata sistem kita ini sedemikian bagus tinggal kita istiqomah tadi tauhid dan kesucian jiwa itu maka saya katakan dalam konteks ajaran ini saya menyerukan kepada kita tidak perlu kemudian kita meragukan atau bimbang kalau kita bicara mengatakan manhaj jalan kehidupan metode kehidupan maka saya pun sangat yakin bahwa metode yang digariskan metode yang digariskan jalan kehidupan yang digariskan di persyarikatan ini insyaallah sama sekali tidak keluar dari apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikuti jalanku yang lurus Rasulullah s.a.w. menyatakan ketika Allah mengatakan itu beliau kemudian membuat garis ketika membaca Al-Ma'idah 153 as-sirat ini adalah jalan Allah yang lurus kemudian ada garis yang kekiri dan kekanan lalu kemudian Rasulullah mengatakan garis-garis yang menyimpang kekiri dan kekanan ini adalah jalan yang bercerai-berai dan tidak ada jalan itu kecuali ada setan yang menyeru ke situ istiqomah bermuhammad yang saya maksud adalah kita lurus minat dunia ilal jannah kira-kira begitu sekarang kita berada di pekalongan sebagian bapak-bapak kita senior-senior kita salafus soleh kita sudah mendahului kita pertaruhan kita disini Pak ketua cabang berat jadi orang Muhammadiyah itu ya kayak begini maka saudara sekalian yang saya muliakan kalau membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya disini mungkin terlalu akademis kalau saya sampaikan satu-satu man haj kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala walaikul linja'al naminkum syiratan wa min haja ada min haj ada syirah sehingga saya menyampaikan dalam perkara-perkara yang sifatnya usuliah pokok saya tidak melihat perbedaan diantara jamaah-jamaah islam NU Persis Irsyad Muhammadiyah HTI Salafi jamaah tablik dan lain-lain dalam koridor yang bersifat global insyaallah tidak terjadi penyimpangan hum jama'atul muslimin mereka adalah jama'ah umat islam ini adalah main hajj secara global secara eksklusif spesifik dalam hal-hal yang bersifat parsial mungkin saja akan terjadi perbedaan pandangan dan dalam konteks ini yang kita lakukan adalah kita saling bertasamu tidak perlu saling memaksakan ini yang penting kita ingat Muhammadiyah dalam perkara-perkara tertentu cabang dia punya sikap contoh saya kemarin baru dari Semarang ketika orang berbicara tentang Republik Indonesia ini bagaimana Muhammadiyah meletakkannya ingin saya sampaikan saudara sekalian ini baru satu konsep kita yang sedang ribut-ribut tentang NKRI bahkan terakhir saya mendengar seorang tokoh yang mengatakan orang yang tidak tahlilan itu tidak Pancasila saya juga tidak tahu dalilnya apa itu kok sampai ke situ kok sampai ke situ tidak tahlilan tidak Pancasilais saya tidak tahu pasal berapa UD45 yang ngomong kayak begitu yang saya tahu pasal 29 adalah menjamin orang keyakinannya masing-masing ini kan sudah jauh sekali maka Muhammadiyah memutuskan apa landasan Muhammadiyah ini penting pak siapa tahu disini ada para intelijen tolong dicatat apa yang saya sampaikan pejabat Polri TNI kemarin saya minta kawan-kawan di Jawa Tengah untuk datang ke Pak Ganjar dan Pak Panglima Pangdam sampaikan ini ibu bapak sekalian negara ini contoh bisa saja konsep ini akan berbeda dengan teman Salapi bisa saja berbeda dengan teman Hizb utahrir dan ini perbedaan yang menurut kita bukan perbedaan yang bersifat iman ini kita menghadapi realitas dan orang Muhammadiyah karena dia warga persyarikatan sesuai dengan keyakinan dan dalil yang kita gunakan semestinya merujuk ke sini kalau orang HTI punya pandangan tidak perlu maksa orang Muhammadiyah kayak pandangan dia sederhana sekali pak apa dasar Muhammadiyah negara Pancasina di atas palsapah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam sila ketuhanan yang maesah kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyaratan perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara esensi selaras dengan nilai-nilai Islam bahwa Pancasila ini merupakan hasil konsensus kesepakatan apakah final secara total belum tentu kita tidak tahu fakta sejarah besok hari tapi sampai hari ini inilah yang ada kami diutus pergi ke Al-Jazair disitu kumpul tokoh-tokoh negara Islam sedunia salah satu pembicaraannya adalah mengelola pluralitas kebangsaan dalam perspektif perjanjian Madinah sohifat luar biasa dari Riyad dari Palestina dari Mesir dari Tunisia dari Syria berbicara semuanya satu pertanyaan dari seorang dekan di Algeria waktu itu semua yang Bapak katakan ini hebat tapi satupun contohnya negeri Arab tidak ada negeri Arab rumit sekarang posisinya rumit konflik antar kelompok antar ini antar itu sampai setelah itu ada lagi pertemuan di mana ini di di Kolombo saya juga datang di Kolombo pejabat kementerian agama Arab Saudi minta betul Muhammadiyah ini saatnya sekarang memberikan cara pandang kepada umat Islam di luar Indonesia itu yang minta Profesor Doktor Abdul Aziz Al-Amar saat ini dulu beliau mantan wakil menteri urusan agama di Arab Saudi sekarang beliau menjadi mustasar beliau Dewan Penasehat Menteri Agama saat ini ngomong seperti itu tidak mudah menata konflik dan keragaman di satu negeri itu makanya Rasulullah menerbitkan apa yang disebut dengan suhaifah yang mana suhaifah itu adalah kesepakatan antara Muslim Islam Yahudi Nasroni dan seterusnya substansi yang diinginkan adalah bahwa Pancasila ini merupakan kesepakatan elemen bangsa ini maka sebagai Muslim kata beliau tidak mungkin saya meletakkan dasar negara ini di luar Islam maka karena mengusulkan ketuhanan saja tidak cukup karena waktu itu muncul di dalam piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya sebagian orang tidak setuju oke kalau memang tidak setuju dengan itu maka tidak ada kata lain bahwa ketuhanan disitu adalah At-Tauhid Yang Maha Esa yang dalil Qurannya adalah Kulhuwa Allahu Ahad yang kalau kita definisikan adalah Ifradullah Bila Ibadah sudah jadi hanya menyatukan Allah sebagai orientasi penghambaan diri kita tidak ada yang lain ini keyakinan kita Pancasila bukan agama dalam keyakinan Muhammadiyah Pancasila bukan agama tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam kalau memang sudah demikian tugas kita adalah bagaimana menunjukkan kepada dunia bahwa Islam di Indonesia ini menjadi rahmat kalau kita ingin menunjukkan ini loh Islam bisa membuat perguruan tinggi tunjukkan di Indonesia ini loh Islam bisa menghormati orang-orang non-muslim yang minoritas tunjukkan Islam kita tidak seperti orang-orang di Myanmar kita tidak seperti orang-orang yang dimana membunuh manusia mengapa? karena Islam memberikan kita spirit untuk menghormati orang yang berbeda dengan kita Anda lihat sekarang ya Allah di Yemen naik lagi di Syria naik lagi Palestina geser lagi Amerika apa maaf Mesir Afrika turun lagi ke Afghanistan Pakistan ya Allah tiap hari isinya darah bu tiap hari tidak ada hari kecuali orang itu mati dibunuh kenapa mereka tidak punya komitmen yang mengelola perbedaan-perbedaan pandangan dan keragaman itu hanya itu jadi jangan sampai mengatakan Muhammadiyah menjadikan Pancasila agama itu salah karena saya pernah di Jepara dikritik kok Muhammadiyah kayak begitu salah Muhammadiyah tidak meletakkan Pancasila sebagai sebuah agama Pancasila yang merupakan komitmen antar elemen bangsa ini dan ingat silap satu bagi kita adalah Tauhidullah maka seorang tokoh Kristen ketika itu menulis dokumennya saya tidak bawa dengan hilangnya tujuh kata di dalam silap pertama apakah umat Islam kalah bagi sebagian kita kalah tapi menurut tokoh katolik namanya Setia Budi beliau menulis di dalam satu tulisan buku Kristen dia mengatakan dengan digantinya tujuh kata dalam silap pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa berarti sudah tertutup di republik ini Tuhan yang berbilang bagi rakyatnya tak ada lagi Trinitas tidak ada lagi yang lain maka itu diwujudkan lebih nyata dalam preambule UD 45 atas berkat rahmat Allah bukan yang lain jangan sampai ini berubah menjadi Tuhan tapi Allah karena Tuhan yang punya nama di dalam dunia ini hanya Islam yang lain tidak punya Anda tanya orang Afrika Anda tanya orang Kolon Progo Anda tanya orang manapun Sopo Tuhanmu Allah tidak ada istilah yang lain karena Allah yang menyebut dirinya sebagai Allah dan itu ada di dalam konstitusi kita kelemahan umat Islam adalah tidak mau merebut tafsir konstitusi maka saya usulkan Ustaz kepada Majelis Tarjih bikin Pancasila dalam perspektif Tarjih dan keyakinan Muhammadiyah harus ada jangan kemudian kita serahkan sama orang-orang sekuler jadinya Pancasila tidak karuan dan itu yang dilakukan oleh Pak Arta 32 tahun jadi ini contoh maka bagi kita selesai kita tidak lagi perlu berdebat memendirakan khilafah di Indonesia Muhammadiyah tidak menjadikan pendirian khilafah sebagai sebagai perjuangannya target Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kalau masyarakat ini sudah benar Pak pemerintahnya benar tapi kalau pemerintah benar belum tentu ngepek ke masyarakat belum tentu contohnya apa dulu kita Pak berdarah-darah kita memperjuangkan undang-undang rancangan undang-undang anti-pornografi porno aksi sekarang itu faktanya sudah jadi undang-undang tapi lihat baliho yang ada di pekalongan banyak yang porno juga padahal undang-undangnya tidak boleh dan kita merasa tidak ada yang salah mengapa? karena masyarakat polisi jaksa hakim semuanya tidak terdidik dengan baik tugas Muhammadiyah melakukan itu itu loh Pak jadi sekali lagi saya katakan ini yang ada di dalam keyakinan kita dan apakah ini keliru? tidak negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajrid untuk terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun suatu negara yang adil makmur diridui oleh Allah bukan diridui oleh Tuhan yang lain diridui oleh Allah konsep tauhidnya jelas di dalam pandangan Muhammadiyah tentang Pancasila oleh karena itu seharusnya sekalian cinta tanah air bagi kita itu bukan cinta seketika dia adalah satu karunia cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai Alimam Pahrudin al-Razi mengatakan saking hebatnya kedudukan tanah air pada diri seseorang Allah ketika menawarkan kepada Bani Israel kalian bunuh diri kalian atau kalian meninggalkan negeri kalian disejajarkan oleh Allah cinta jiwa sendiri dan cinta tanah air maka Rasulullah ketika beliau diusir oleh orang-orang Mekah beliau menyatakan dia ngomong ke Mekah kau ini adalah bumi Allah yang paling aku cintai kalaulah pendudukmu tidak mengusirku dari Mekah aku tidak akan meninggalkan Mekah kurang apa Nabi saya tidak perlu mengatakan hubul waton minal iman karena hadisnya bermasalah tidak usah saya sebut itu cukup saja yang sahih-sahih kita gunakan sikap kita kepada negeri kita bukan sikap politik tapi memang ajaran di dalam Al-Quran seperti itu yang kedua waizqo'ala Ibrahim rabbi jal hada bala dan aminah mendoakan negeri ini aman tenteram damai bukan sekedar doa tapi perjalanan sistem ini harus diatur maka Muhammadiyah juga punya serimsi pak kalau pemerintah lurus Muhammadiyah paling depan untuk menyokong pemerintah tapi kalau ada yang tidak tepat dengan konstitusi Muhammadiyah pun juga mengingatkan toh kita punya salurannya jangan mengatakan Muhammadiyah tidak perlu pemerintah jadi kalau kasus Siono kita bela bukan karena kita membela teroris tapi tidak boleh nyawa orang dinistakan begitu saja tanpa proses hukum hanya itu saja karena konstitusi tidak menjamin setiap orang berhak hidup bagaimana mungkin seorang ayah keluar masjid ditangkap mati jadi mayat dalam keadaan gitu tiga anaknya kecil-kecil setiap hari si anak bertanya umi abiku kemana seminggu bisa bertahan minggu kedua tidak sanggup lalu dia bawa ke makam ini abimu disini kalau ibu menjadi seorang istri dia apa kata hati sakit dan hanya Allah yang membuktikan siapa yang benar pada hari akhirat tapi kan nunggunya kelamaan nunggu akhirat kelamaan maka Muhammadiyah mengingatkan negara jangan katakan Muhammadiyah tidak tidak mendukung negara Muhammadiyah mendukung negara tapi konstitusi harus ditegakkan karena sebagian orang mengatakan Muhammadiyah ini kok apa khwarid dia bilang wah ini kan jauh sekali dari mana anda mengambil Muhammadiyah khwarid menentang negara Muhammadiyah tidak punya senjata Muhammadiyah tidak punya infrastruktur dan Muhammadiyah ini sudah menunjukkan 177 perguruan tinggi kita bangun lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri kalau 177 perguruan tinggi ditutup oleh Muhammadiyah mau kemana rakyat itu tidak usah meragukan Muhammadiyah dari sisi itu nah ini penting kita tegaskan iwa pak sekalian membangun dan memakmurkan sebagai amanah kita membangun kita membangun kita membangun apa dan semuanya karena perintah Al-Quran kita makmurkan kita majukan bukan sekedar perintah persyarikatan kita bangun rumah sakit agar masyarakat ini sehat jelas landasan akidahnya itu bahkan kita wajib mempertahankan tanah air ini orang-orang munafik orang munafik itu bilang cinta Indonesia itu hanya di mulut tidak sampai sini tapi kalau suatu ketika kita bertahan ada orang menyerang Indonesia wajib bagi setiap lelaki yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan negerinya jadi saudara sekalian yang saya muliakan ini contoh saya tugasnya untuk menjelaskan sikap daripada persyarikatan ini yang seringkali banyak disalahpahami ini saya sederhanakan sesederhana mungkin mudah-mudahan tidak disalahpahami jadi gak usah gak usah bikin definisi Pancasila yang aneh-aneh jadi inilah kita negeri kita karunia Allah yang sedemikian rupa target kita adalah baldatun tayyibatun warabbun wafur nah saya kira demikian ibu bapak yang saya muliakan jemaah sekalian saya cukupkan sampai disini nasran minallahi wa fathun qarib wassalallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alih ashabi ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati